Anosmia atau kehilangan daya penciuman merupakan salah satu gejala yang dialami orang yang terpapar COVID-19. Inilah gejala yang paling umum terjadi pada pasien COVID-19. Menurut peneliti dari Office National Security pada 2020 di Inggris, gejala anosmia akibat COVID-19 tak hanya terjadi pada pasien bergejala, tapi juga pasien asintomatis. Maka gejala ini disebut sebagai gejala COVID-19 yang paling sering terdeteksi selain demam dan batuk. COVID-19 itu biasanya datangnya tiba-tiba atau sedang. Terus dia langsung ke penciuman. Nah, itu biasanya dia akan memberat seiring dengan perberatan gejala COVID-19 itu sendiri. Kemudian yang kedua membedakannya adalah anosmia pada COVID-19 itu biasanya diikuti juga dengan disgesia. Disgesia itu apa? Itu adalah hilangnya sensasi pengecapan. Nah, jadi orang dengan COVID dan anosmia biasanya keluhannya bukan cuma, dok saya tidak bisa mencium, tapi juga dok saya kok makan rasanya nggak enak ya. Nah, itu dia sudah tidak bisa mengecap rasa manis, asin, pahit, dan asam. Jadi rasanya nggak enak mulutnya. Selain itu, pada kasus flu, hilangnya daya penciuman terjadi karena peradangan pada selaput lendir serta hidung dan saluran nafas yang tersumbat. Pada penderita COVID-19, anosmia bisa berlangsung lama. Sedangkan penderita flu akan kembali normal lebih cepat. Gejala anosmia dapat diminimalkan dengan berbagai cara. Jadi cuci hidungnya dengan cairan infus NHL 0,9% yang mudah didapat, kemudian bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Nah, cuci hidung itu berfungsi untuk menurunkan beban mekanik hidung kita. Dalam artian hidung kita kan kita bawa kemana-mana ya, dia seperti cerobong asap terbuka, kita menghirup macam-macam. Dari mulai polusi, virus, bakteri, debu ya. Sehingga kita dengan cuci hidung itu menghilas partikel yang itu di hidung. Sehingga mengurunkan beban hidung itu sendiri. Sebagai orang mungkin tak bisa membedakan gejala COVID-19 dengan flu. Untuk itu, pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan terdekat penting dilakukan agar lebih cepat terdeteksi apakah yang dialami gejala COVID-19 atau alergi biasa. Dari Putrama, Jakarta.